Pemirsa ini merupakan peringatan bagi para orang tua untuk terus mengawasi buah hati Anda saat berwisata. Puluhan bocah terpisah dari orang tuanya saat menikmati liburan di pantai Pangendaran Jawa Barat. Para korban kebanyakan tersesat saat asik berenang atau bermain air di pantai. Selama libur Natal dan Tahun Baru, sedikitnya 35 bocah dilaporkan terpisah dari orang tuanya saat menikmati liburan di pantai Pangendaran Jawa Barat. Anak-anak ini tersesat saat asik berenang dan bermain di pantai Barat Pangendaran. Bocah-bocah ditemukan wisatawan lain karena menangis sambil mencari orang tuanya. Seperti juga yang dialami bintang bocah 8 tahun asal Garut yang terlepas dari pengawasan orang tuanya saat asik berenang di pantai Barat Pangendaran. Tadi sempat nyari juga tadi? Nyari! Kesebelah sana nyarinya. Nyarinya kesebelasan. Seperti alhamdulillah sudah ada. Ya, alhamdulillah. Orang tua si bocah mengatakan saat berenang bersama saudaranya, korban sempat ditinggal untuk membeli makanan. Mungkin dari sekian jumlah banyak sebuah itu. Ada apa? Memang ada karakter anak beda-beda ya Pak? Ada anak yang pendiam, itu yang sangat sulit. Ketika ditanya nama, dari mana, orang tua siapa itu sama sekali tidak mau terbuka. Akhirnya kita hanya sampaikan ciri-ciri telah ditemukan seorang anak. Beruntung bocah-bocah yang sempat terpisah ini bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah petugas melakukan pengumuman melalui penggeras suara. Petugas pun menghimbau para orang tua untuk selalu waspada dan tidak lengah mengawasi anak-anak saat berwisata. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ayus, melaporkan.